Dua kapal tenaga surya ciptaan mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya kembali akan berlagak di kompetisi internasional. Kedua kapal, yaitu Batara Kala dan Triton, akan berlagak di Yonagawa Solar Boot Festival di Jepang awal Agustus mendatang. Salah satu kapal yang akan mengikuti lomba selasa kemarin di uji coba di halaman rektorat ITS. Yonagawa Solar Boot Festival merupakan kompetisi kapal tenaga surya tahunan yang digelar oleh pemerintah prefektur, Fukuoka, Jepang. Sebanyak 19 mahasiswa ITS yang tergabung dalam tim Batara Surya akan bersaing dengan puluhan peserta dari negara-negara di Asia. Dalam perlombaan ini, tahun lalu ITS berada di peringkat 7. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini tim ITS mengirimkan dua kapal dengan keunggulan berbeda. Mereka pun mengaku telah menyiapkan strategi menghadapi kompetisi. Kedua kapal yang akan berlagak memiliki desain yang jauh berbeda. Batara Kala menggunakan desain step hull dan mampu melaju dengan kecepatan 13 km per jam. Jadi kita mengacu kepada perlombaan yang pertama kemarin, jadi kita mengkoreksi desain yang kedua ini. Kan kita sekarang mengirimkan dua kapal. Jadi untuk kelebihannya, untuk masing-masing kapal memiliki kelebihannya yang beda-beda. Kapal Batara Kala dan Triton buatan ITS ini juga mampu mengurangi hambatan air saat kapal dalam kondisi planning atau saat lombong depan kapal mengangkat. Untuk bisa menyelesaikan kedua kapal tersebut, tim ITS butuh biaya hingga 20 juta rupiah. Tribun Opa Purnawanto, Surabaya